Halo semua, balik lagi sama gue Chito dan hari ini kita akan main Minecraft lagi dan di episode sebelumnya kita udah sempet nemu tempat buat bikin rumah untuk episode hari ini kita akan ngumpulin beberapa material untuk rumah baru kita dan juga kita akan mulai bikin rumahnya bagaimana ya jadi langsung saja so, jadi ini tempat kemarin ya yang kita temuin ya jadi ini lahannya lumayan besar ya kalau kita lihat dari sini, di sini ada kosong terus juga daerah sini juga kosong, which is nice banget ya gue sampai sekarang masih nggak percaya gitu kalau kita bisa dapet lahan yang bagus banget buat rumah terus di sini juga ya, tanpa kita sangka ternyata ada ravine ya dan ravine ini juga lumayan ini, lumayan dalam ya sampai sono ya kita akan coba untuk ngumpulin material dulu episode sebelumnya kita udah naruh bareng-bareng di sini jadi sekarang kita akan mencoba untuk menebang beberapa pohon untuk kita bikinin sebagai material buat house kita di sini sih gue ngeliat oakwood ya kalau bisa sih gue pengen oakwood birchwood sangat bagus nggak nggak jadi, sebenernya gue lebih prefer birchwood cuman oakwood juga nggak masalah yang penting jangan gelap aja nah, di pikiran gue itu konsep rumahnya itu sendiri kita akan masuk kayak bikin gua gitu seperti dari tempat tadi yang gue naruh ini naruh barang, itu mungkin kira-kira rumahnya akan entrance jalan masuk rumahnya di sana habis itu ya dia bisa masuk ke dalam gua gitu dan juga ntar akan nembus ke ravine kayaknya bakal lebih gampang kalau gue tunjukin langsung ya nanti ya aduh, itu ada bi lagi musuh bebuyutan gue aduh ini sampai sekarang gue belum install c-fine guys jadi gue nggak bisa nge-zoom ya jadi mungkin next episode semoga aja gue inget untuk install optifine ya dan semoga aja mungkin kita bisa main pake shaders tapi menurut kalian gimana? apakah gue harus pake shaders? apakah kita main plain ini doang? gue sih ngikutin kalian aja preference kalian gimana? enaknya gimana? kalau misalnya banyak yang pengen gue pake shaders let's go kalau pada nggak pengen juga nggak masalah it's okay kalau gue sendiri sih gue demen sih ngeliat minecraft vanilla kayak gini ya tanpa shaders cuman mungkin pake shaders bagus karena jujur aja gue nggak terlalu pernah pake shaders sampai mainnya sampai mulus-mulus banget di sebelum-sebelumnya jadi seharusnya sih PC gue bisa pake shaders ya dan kalau misalnya kalian setuju pake shaders mau pake shaders apa? apakah Zeus kah? setau gue yang bagus cuman Zeus doang gue nggak tau selama gue pensi main minecraft shaders apa aja yang keluar dan apa aja yang bagus gitu apakah ada yang lebih bagus daripada Zeus? I don't know jadi kalau misalnya kalian tau shaders yang bagus silahkan komen di bawah oh! ada anjing lagi hello doggy wuf wuf oke ini mungkin kalau ntar kita malem ketemu skeleton kayaknya kita bakal kayaknya gue bakal coba untuk farming skeleton ya bone-nya mungkin kita bisa punya anjing ya lumayan banget buat nemenin kita ya lagi petuangan seperti ini apalagi ini solo survival ya ini kayaknya satu hutan bakal hilang nih gue tebang nih ya ada oak doang nih ada birch sih beberapa cuman oak banyak banget ya kayaknya kita bakal pake oak sebagai main material kita dan birch ya sebagai outer-outer lah ya sekalian penghias dikit jujur sama update ini gue belum tau furniture apa aja yang baru keluar apakah ada furniture kah? gue gak tau apakah mereka ada kursi sekarang? gue juga gak tau jadi paling kita hari ini bakal coba bikin ruangan dulu untuk masalah dekorasi mungkin kita bisa di episode lainnya juga tapi gue ngeliat sih pohon-pohon di minecraft sekarang udah lebih agak ini ya kayak bercabang kayak gini ya gue gue agak lupa apakah dulu waktu gue main pernah bercabang seperti ini kayaknya yang bercabang dulu tuh cuman di apa ya cuman di savana-savana gitu doang deh kayaknya di di hutan-hutan biasa kayak birch dan oak ini dulu kagak ada cabang-cabangnya aduh gue liat nih ini nih ini nih bos ada ada ginian oh kedengeran ya suara bini ini cara harvestnya gimana gue tau ini kemarin gue break ini dia hancur ya maksudnya rumahnya hancur tapi kagak ngedrop apa-apa cuman ada abang-abang abang-abang lebah doang yang dateng lebah ganteng ini cara nge-farmingnya gimana apakah ada ini kan ada alatnya khusus I don't know apakah bisa pake bucket gitu ntar mungkin ada jadi bucket of honey mungkin ini muset gue kira dia nyamperin gue cuy gila gue udah lama gak main minecraft serem banget liat enderman gila serem banget horror banget aduh oh gue baru nyadar nih halo jangan dong aduh lubang lagi ini gue penasaran ini raw copper ini apakah bisa disemelt jadi jadi copper copper doang oh bisa holy shit oke gue penasaran apakah ada ini ada tools copper kah gue jujur gak tau gue gak sempet ini gak sempet searching searching jadi kita coba cek aja oke jadi ntar akan ada entrance di dalam entrance gitu jadi ntar di dalam ini bakal ada tunnel lah seperti kuwa gitu nah itu bakal jadi tempat kita noro barang-barang ya mungkin kita akan drink straight down dikit biar gak terlalu ntar nembus lah ke atas jangan aja jadi ntar dia agak turun ke bawah tapi dia akan lurus seperti ini dan mungkin sedikit bercabang ya buat room-roomnya cuma ntar dia bakal apa namanya dia bakal nembus ke ravine ini dimana kita mungkin bisa membangun rumah dimana rumahnya itu melayang melayang jadi bakal ada kayu penopangnya di dua ravine ini ya jadi kita coba bikin tempatnya dulu ya oke kita butuh tiga ya tiga stone axe oh alah kenapa stone axe aduh kok stone axe sih stone pickaxe maksudnya ya ampun bego banget aduh kok stone axe sih untung untung stone ya gampang nyarinya cuy gila kalau itu iron gimana wah stress stress oh no jadi yang gue masuk tadi itu ini dia itu bakal area bakal 5 jadi jalan di rumahnya itu bakal besarnya 5 jadi ntar dia akan masuk ke dalam dan akan menyamping sedikit dan akan lurus ke sana jadi kita gali-gali dulu ya one hour later oke sedikit progress dari hasil gue mining jadi sudah seperti ini ini gue udah udah mining sejam kali ya sejam lebih gitu jadi konsepnya itu kayak masuk ke gua gitu dimana ini jalan entrancenya itu ntar dia agak turut ke bawah sedikit ntar dia bisa lurus masuk ya masuk ke main roomnya which is main roomnya itu disini ntar disini ntar dia akan connect ke ravine nya gitu loh jadi akan ngambang sedikit ada bagian main roomnya yang ngambang dan ntar akan ada tower ke atas gitu nah jadi konsepnya memang nyatu seperti ravine dan nanti buat apa namanya untuk ke depannya rumahnya bisa di extend mungkin bisa masuk ke dalam terus ada gateway mungkin ada tangga ke bawah dimana ke mining area terus nah disini bisa dibikinin apa gitu ntar mungkin gue bakal dig ke dalam lagi buat dibikinin room apa disebelah sana terus disini ada ini potential room bisa dibikin apa misalnya kayak kitchen misalnya disini bisa apalah storage room misalnya terus disini mungkin kandang peliharaan lah misalnya buat horse gue mungkin terus disini bisa ada pintu buat ke arah sananya sendiri gitu loh dan iya seperti yang gue bilang ini lumayan memakan waktu lama tadi gue mining sekalian denger-denger lagu korea juga jadi ya gak kerasa sih sejamnya cuman tadi waktu gue mining-mining itu gue sempet kepikiran kayaknya kalau kita pakai wood disini gak bakal muat eh sorry gak bakal cukup ya gak bakal cukup wood kita jadi tadi gue kepikiran kenapa kita karena kita udah habis seal mining tadi karena tadi kita udah mining banyak dan punya kabel stone banyak kenapa gak pakai stone aja monster gue itu adalah stone brick gitu loh jadi disini gue ada pakai ini nge-smelt beberapa stone biar bisa jadi stone brick nanti ya terus tadi gue udah pakai ini tadi gue udah nge-smelt copper tadi gue sempet nyoba ternyata gak bisa terus gue mikir gunanya copper apa ini kalau gini mah call gue yang kagamuat cuy call gue kayaknya bakal abis ini mah oke kaget gue gue keburu inget kalau crafting resepenya seperti ini tadi gue kira kalau pakai 4 stone bakal dapat 4 ini cuma dapat 1 stone brick tidak dapat 4 which is nice ya jadi kita punya banyak stone brick ya kita ada 5 stack nih di hotbar kita jadi kita akan coba mulai disini tadi gue udah dig ke bawah sedikit itu biar gue bisa langsung otomatis naruh ini ya naruh lantai jadi dia bakal lantai bakal apa namanya bakal seperti ini eh you know what kayaknya kalau masalah ini ini di di 2 area ini kayaknya di 2 garis ini kita bakal pakai stone slab oh bukan yang gue maksud itu stone cuy bukan stone ini maksud gue itu stone slab bukan 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 brick slab ya jadi wait bentar kok jadi kayak gini stone slab yang gue pikirin itu apa dong beda cuy hah kayaknya stone slab berubah texture ya hmm gue harus cek dulu gue harus googling dulu hah ya elah apa apa oh no oh no oke gue baru googling sekarang gue baru tau kalau stone slab skin lamanya itu texture lamanya itu ternyata jadi smooth stone sekarang dan ada yang namanya smooth stone which is stone dismayed lagi ah ya elah bener aja aduh yaudahlah kita pake ini dulu kayaknya buat masalah stone kita apa stone breaknya kita udah cukup punya lah untuk episode kali ini ntar gue mining aja sendiri atau mungkin gue bisa live stream nah ini ini hal yang belum gue omongin sama kalian nih gue rencananya juga selain upload upload video episode gue juga pengen live stream minecraft juga gitu loh buat ngelanjutin world ini dimana dimana streamnya mungkin akan nge showcase gue kayak building hal-hal yang lumayan takes time lah ataupun mining misalnya kayak gitu ataupun explore juga jadi gue jadi gue kepikirannya itu bakal ada sesi live stream juga di ini series ini dan gue pengen denger pendapat kalian kira-kira jam berapa kalian prefer gue streaming apakah kalian prefer siang apakah kalian prefer sore ataupun malem ataupun tengah malem gitu loh kalau masalah dari call dari gue sendiri gue biasanya lebih waktu gue lebih kosong di kisaran malem dimana gue udah apa ya udah lumayan banyak lah waktu renggangnya gue udah selesai kerja dan segala macem jadi apa namanya so ya gue pengen denger opini kalian gimana apakah kalian lebih prefer gue streaming siang sore ataupun malem jangan pagi aja karena gue pasti belum bangun cuman ya gimana menurut kalian oke komen di bawah dan gue akan baca komen-komen kalian kenapa gue denger suara villager tapi villagernya lagi pilek itu suara apaan anjir bentar mari kita cek itu kalau gue gak salah inget itu itu raider apa ya namanya gue gak tau pokoknya yang villager-villager yang suka prank gitu gak sih gue gak mau macem-macem sih jujur aja soalnya seinget gue itu kayak itu kalau misalnya dia berantem sama mereka bakal kayak war gitu dan itu bakal bakal waktu lama oh smooth stone wow oke mahal ya perlu ngesmelt soalnya nah ini maksud gue jadi ini kan ini gue gak gak salah inget kan ini dulu tuh teksturnya ini kan teksturnya stone kan stone slab kan kayak keren gitu anjir jalannya tuh cakepnya oh no please jangan meledak mahal cuy kalau ancur semuanya adu 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 gila gua gua gak gua gak ini kayak gua gak nyangka gitu sudah lama gak main minecraft kayak apa namanya bakal dej degan gitu adu Oh, zombie lagi. Woh, anjir! Woh, gila. Anjir, itu suara ngesotnya, cuy. Bikin gue panik. Minecraft serem banget dah. Gila, gue gak habis bersekir. Gue takut main Minecraft, cuy. Oke, progressnya udah sampai mana? Ini gue tadi udah nyelesaikan bagian flooring-nya. Terus, ini udah kombinasinya antara stone brick dan juga smooth stone. Itu terus, dindingnya sendiri, untuk sekarang, gue masih pake stone brick slab. Kenapa? Karena gue gak punya material yang lain. Kayaknya menurut gue buat sekarang, ini udah cukup dulu. Nanti ke depannya mungkin kalau misalnya gue ada stone lebih banyak dan juga kalau lebih banyak, gue akan perpaduin sama bahan lainnya mungkin. Terus tadi gue memikirnya mungkin di dindingnya sendiri bakal ada glowstone. Nanti kalau misalnya kita udah ke nether gitu, kita tambahin glowstone ya. Untuk mungkin ada aja, apa namanya, furniture-furniture lain kayak lampu-lampu mungkin gue gak tau. Gue masih belum explore juga update-nya. Jadi kalau misalnya ada juga yaudah kita bisa kombinasiin untuk ke depannya. Tapi untuk sekarang, untuk flooring, gue berani bilang ini paling finalnya seperti ini aja dulu. Tapi untuk dinding, bakal kita ubah untuk ke depannya. Tapi buat sekarang yaudah, kita dindingnya plain aja. Memang sedikit monoton, cuman yaudahlah mau gimana lagi. Buat sekarang, karena udah malam sendiri ya. Waktunya nanti lagi mau monomon udah keluar semua. Ini sedikit kasih lihat aja kalau ini material-material yang gue dapetin untuk hari ini. Itu banyak banget cobblestone hasil mining tadi ya. Dan ya, kalau gitu paling sebelum kita akhirin episode ini. Tadi gue bilang kalau kita pengen nyari skeleton. Buat kita dapetin bone dan juga kita nge-tame wolf. Jadi gue akan farming skeleton dulu. Lalu skeletonnya udah lumayan banyak nih. Wow, wow, shoo. Ayo buat, aim buat, aim buat. Anjir, ada tiga. Wtf, 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 wtf. Wtf, wtf. Wow, 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 bro. Bro, 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 bro. Anjir, rame buat. Anjir, rame buat. Kalian berantemnya udah. Oh gitu, lihat bung. Ini ada perpaduan lawan dua skeleton dan juga zombie. Zombinya mati bung. Dan kita ada dua. Iya, siapa mau menang? Gue pilih yang belakang sih. Gue pilih yang ini, menang. Wow, dia menang bung. Wow. Itu, buset, tadi gagal. Wah. Aduh, gue jepet. Hmm. Boleh lihat, rame ya itu, bang. Apakah kita pengen yolo? Kita yolo kah? Jujur, gue agak takut. Ini kerumunan dua orang ini aja deh. Buset, nanti bentar lagi gue mati nih. Lihat aja nih. Udah kan, mati. Ada apa ini? Kenapa momon sakit-sakit banget sekarang ya? Minecraft. Gue ingatnya dulu tuh momon tipis banget loh nge-damage. Sekarang udah kayak truck, cuy. Damagenya. Udah berasa bener-bener di ini. Dipukulin truck. Oke. Udah pagi. Sekarang board kita saatnya ini ya. Beraksi. Lawan mereka semua. Ini. Gue nanti lagi mati lagi gue lihat nih. Jadi gue ingat tadi wolfnya di sekitar sini ya. Harusnya kita bisa cari wolf. Mana dia wolfnya? Itukah dia. Itu dia. Kita ada satu. Target spotted boys. Oke. Ini lu cuman lu doang disini. Eh. Ini apaan? What the hell? Ini apaan anjir? Oke. Ini kayak meteor. Apa gimana? Ada chest dalam. Gue penasaran ini apa? Wolf. Bentar ya. Doggy. Ini apaan anjir? Ini gue tau. Ini obsidian. Tapi ini apa? Anjir. Ini keren banget. Anjir. Minecraft ada kayak ginian. Aman kita aman 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 aman. Iron nugget. Iron nugget berapaan juga. Fire charge. Fortune 2. Unbreaking 2. Tapi gold sih. Anjir. Depth Rider. Anjir. Depth Rider cuy. Gile. Kita tame wolf yang tadi. Halo. Doggy. 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 Halo. Satu. Dua. Oh. Hello. Halo. Kamu lucu banget. Hey. Wuf wuf. Wuf wuf. Oke. Gue akan namain lu Maru. Kenapa? Karena gue punya anjing juga. Actually. Actually. Gue baru aja punya anjing. Dan anjingnya warna putih juga kayak gini. Dan namanya Maru. Jadi gue akan namain dia Maru juga disini. Jadi. Semoga saja tidak mati kamu ya Maru ya. Maru. Oke. Oh. Apakah kita ambil dua? Hah? Maru. Fun fact juga. Actually gue punya dua anjing. Maru dan Mura namanya. Jadi kayak gue. Gue tame juga nih. Halo. Apakah kamu pengen bersama aku? Oh. Satu doang cuy. Satu doang. Cukup buat nge-team kamu. Oke. Maru sama Mura. Let's go. Kita akan pulang ke rumah ya. Mura sama Maru. Jadi rumah kita cuma terowongan doang. Buat sekarang ya. Tapi gak apa-apa. Kalian tunggu aja episode selanjutnya. Seharusnya kalian ini ya. At least punya rumah yang lebih enak dilihat daripada ini. Karena kalian kakak beradik ini. Tapi kalian bakal nikah nanti ya. Memang incest. Tapi gak apa-apa. Ya. Kita gak peduli ya. Kita open minded disini ya. Cinta itu tidak memandangi. Kamu adik kakak atau apa ya. Cinta itu hanya perasaan. Oke. Kayaknya itu aja video hari ini ya. Maka sebagainya yang sudah nonton. Ini gue udah main Minecraft sekitar 2,5 jam lebih. Jadi kayaknya sekarang gue udah harus udah stop main Minecraft. Karena gue udah begel banget. Tapi buat sekarang. Progres kita udah lumayan banget untuk hari ini. Next episode. Mungkin kita akan melanjutin build rumahnya lagi. Supaya lebih enak dilihat ya. Dan mungkin ada penambahan beberapa ruangan mungkin. Tapi kita lihat aja di next episode. So ya guys. Semoga kalian udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Like jika kalian suka video ini. Dislike jika kalian gak suka video ini. Dan jangan lupa untuk setting notification. Supaya kalian bisa dapat notifikasi saat gue upload. Dan ya. Kalau gitu makasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.